Boca Cilik atau Bocil Meliana Tari Algani berusia 4,5 tahun yang terkena muntabar meninggal. Tragisnya hal tersebut terjadi karena jarak antara rumah dan pusat pelayanan kesehatan terdekat sejauh 10 km harus ditempu berjalan kaki. Bocil Meliana yang merupakan buah hati dari pasangan suami istri, Marta Dinata dan Rita, warga Desa Lundur, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Parlawang, Sumatera Selatan, Minggu Malam 2 Juli 2023 dini hari terkena selangan gejala muntabar. Oleh kedua orang tuanya si Bocil segera dilarikan ke puskesma terdekat untuk meminta pertolongan yakni di ibu kota kecamatan yang jaraknya sekitar 10 km. Sayang tidak ada alat transportasi yang bisa digunakan kecuali berjalan kaki. Sambil berlari-lari kecil dan tergesa-gesa, Marta dan Rita menggendong putrinya di tengah malam menjelang dini hari itu. Pada kondisi tersebut secara kebetulan bertemu dengan anggota Polsek Pendopo, Polres 4 Lawang yang sedang melakukan patroli malam. Patroli dipimpin ke Polsek Pendopo, AKP Dwi Supriyadi, SH bersama Kanit Reskrim, Ibda, Deddy, Susanto, Brip ke Andesta, Brip Polvitra, dan Brip Tu, Uki. Awalnya mencurigai kedua orang yang berjalan terburu-buru itu apalagi sambil menggendong anak. Segera keduanya bertemu petugas, terungkap bahwa keduanya memang sedang buru-buru menuju Pendopo untuk membawa putri mereka yang terkena selangan muntabar. Kapal Seksi Gak berinisiatif mengantarkan mereka bertiga ke puskesmas Pendopo, namun Allah berkendak lain si bocil sudah pergi menghadapnya. Sekda Empat Lawang, Fauzan, Khoire, Denin membenarkan adanya kejadian tersebut. Beliau berpendapat bahwa kejadian tersebut bukan karena lambannya pelayanan, melainkan semata-mata karena faktor jarak dari tempat tinggal di kebun dengan kota kecamatan tempat pusian mas terdekat. Akhirnya kedua orang tua si bocil meminta bantuan, polisi mengantarkan mereka kembali ke rumahnya di Desa Landur. Khamat Pendopo, Kabupaten Patlawang, Sumsel, Safar Dhani, Joli ingat berkomentar banyak. Pak Khamat menyerahkan penjelasan peristiwa tersebut ke Kades Landur. Sementara itu PJ Kades Landur, Neti Suryani belum merespon pertanyaan yang dikirim kepadanya melalui pesan singkat. Sejumlah tokoh masyarakat setempat menyesali kejadian yang seharusnya bisa teratasi jika cepat ditangani itu. Menurut para tokoh masyarakat kondisi tersebut harus menjadi atensi pemerintah agar meningkatkan lagi akses infrastruktur dan pelayanan kesehatan. Jika saja akses dari pondok kebun ke puskesmas baik dan lancar tidak butuh waktu lama untuk sampai di pusat desa atau ke tempat pelayanan kesehatan tertekan.